Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Nikita Mirzani merasa kecewa, pasalnya Dito Mahendra tidak bisa hadir dalam sidangnya. Hari Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Padahal Nikita Mirzani pingin banget bertemu dengan Dito Mahendra dalam sidangnya di Pengadilan Negeri Serang. Diketahui, Dito Mahendra tidak hadir dalam sidang, karena penyakit demam berdarah Deng, DBD. Mengetahui Dito Mahendra tidak bisa hadir dalam sidang, Nikita Mirzani mengaku kecewa. Pasalnya masalah tidak kunjung selesai, justru berlarut-larut. Dikutip dari kanal Youtube Intense Investigasi, Nikita Mirzani mengaku kecewa dengan Dito Mahendra. Kecewa pasti, karena jadi berlarut-larutkan. Beber Nikita. Senin, tanggal 2 Desember tahun 2022. Kalau datangkan bisa jadi cepat selesai. Imbunya, menurut Nikita, Dito tidak bisa hadir karena sedang sakit DBD. Padahal hari ini di mana aku bertemu dengan Dito, tapi dia kena DBD. Padahal ini lagi nggak musim DBD sayang, ujar Nikita. Nikita dengan bercanda bertanya-tanya apakah Dito bingung mau datang ke persidangan atau KPK. Seharusnya dia berani datang pada hari ini. Atau mungkin dia bingung mau datang ke sini atau datang ke KPK, ya kan? Mungkin dia dilema. Beber Nikita sambil tertawa. Lebih lanjut lagi. Nikita Mirzani mengucapkan kepada Dito agar penyakitnya bisa cepat sembuh. Kesembuhan Dito sangat penting bagi Nikita. Agar Dito bisa segera hadir dalam sidangnya nanti bersama Nikita. Ya kalau emang sakitnya beneran ya semoga cepat sembuh. Biar bisa hadir di pengadilan atau di KPK gitu, kata Nikita. Walau demikian, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit menanggapi ketidakhadiran Dito. Fahmi menyampaikan dipanggil oleh pihak polisi tidak bisa hadir untuk menjalani sidang. Akan ada resikonya. Selain itu, Fahmi juga membandingkan saat Nikita sakit, kliennya tetap hadir menjalani sidang. Di dalam hukum itu wajib datang. Kalau nggak datang ada resikonya. Yang jelas Nikita dalam keadaan sakit pun dia tetap hadir untuk menghormati majelis hakim, Pungkas Fahmi. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!